Intro Nah, smile people FYI Mbak Wulang ini selain Beliau ini adalah Owner dari Makeover Media Studio Mbak Wulang ini adalah Seorang konsultan keuang Nah, apa Koneksinya, apa hubungannya Antara kuku, warna Dengan keuangan Langsung, kita mau tanya-tanya Ini sama Mbak Wulang Gimana Mbak Wulang? Jadi koneksinya apa sih Antara, sambil ini ya Boleh, boleh ya Apa nih, koneksinya Hubungannya kuku Dengan keuangan Keuangan pribadi Perempuan Wah, itu sangat berhubungan Dan sebenarnya itu yang jadi Apa namanya Temennya kita sehari-hari kan Oke Jadi misalnya gini Kita tuh kan setiap hari butuh makan Bener Setiap hari butuh ngopi Bener ya Bener Setiap hari kita ambil keputusan Tentang yang namanya spending uang Betul Bener gak? Nah, itu semua Kalau kita spend itu berdasarkan Yang kita mau terus Kita itu gak akan pernah Ngerasa cukup Terus kenapa Kalau misalnya emang gak pernah Ngerasa cukup Gitu Dan ya ya sah-sah aja Gue tinggal cari duit Lebih banyak Gitu kan Nah, itu ada yang Banyak orang tuh gak sadar Tapi sebenarnya Manusia tuh Cuman butuh hal yang sederhana aja kok Di dalam hidupnya dia Dia tuh pengen Hidupnya tuh tenang Oke Hidupnya aman Aman secara Semua Terjamin gitu hidupnya Dan ujung-ujungnya Mau apa sih? Mau bahagia Iya, betul Iya kan Mau tenang dan bahagia Kan itu yang orang kejar Makanya Ya kita sebagai manusia yang Bertuhan juga Mau agama apapun kita Kita kan berusaha Hidupnya itu untuk bener Karena kita mau Hidup kita tuh Berkenan sama Tuhan Gitu loh Makanya kenapa kita Melakukan ibadah Kehidupan sehari-hari Nah, itu semua relate banget Sama gimana kita Mengelola uang Karena gini Kalau kita gak tau Akhirnya uang itu akan Kontrol kita Kita akan kerja lebih keras Untuk mendapat uang Oke Pernah gak? Atau sering gak denger Cerita-cerita Dimana konflik keluarga Atau bapak, ibu Gitu ya Banget Iya kan? Langsung relate kan Kalau ngomongin relate Gitu loh Karena memang semua orang Memang itu berkonflik ya Benar Dengan masalah uang Iya Memang kayaknya Memang sekarang-sekarang ini Hidup tuh gak tenang gitu Memang ada uang Sekarang-sekarang ini Selama dari kemarin-kemarin Kayak gitu Terus kalau cewek kan Biasanya kalau Di saldonya lagi agak Agak tipis Suka moody gitu ya Suka segala macam Padahal Padahal salah sendiri gitu kan Siapa suruh Over spending Iya Betul-betul banget Nah, kalau kita kenal diri kita Apapun yang kita beli Itu bukan seleranya orang lain Jadi yang kita beli Harus seleranya kita Dan kita harus ngerti Kenapa kita beli Emang harus Istilahnya gini loh Bukan karena Eh, si itu tuh punya barang itu tuh Masa gue gak punya sih Masa gue ketinggalan Hmm Berarti lebih ketreng Betul Lebih itu lebih Saya tuh Inilah Apa namanya Ada beberapa Sebenernya Akuran main ya Gak teruang gitu Kayak Satu Contohnya Jangan hidup apa kata orang Nah, itu dia Itu yang paling penting tuh Bener Jadi tren kita tuh Kita pake baju ini itu Bukan karena Standar orang lain Tapi karena emang itu Represent ourself Betul-betul Apalagi sekarang Memang kehidupan sekarang ini Sudah dipengaruhi oleh Social media Iya Dimana Orang-orang itu Memang Sepertinya Itu seperti Bersaing Ataupun Lebih show up Mengenai Beberapa hal Keuangan Fashion Dan akhirnya Itu mempengaruhi Kehidupan sehari-hari Bagi pada perempuan Kebanyakan Iya, bener Nah, disini Karena ini hobi saya Oh, oke Hobi dari dulu Zaman Single lah Gitu ya Istilahnya Gitu Emang suka banget Dandangin orang Jadi saya tuh Suka ngeliat perempuan tuh Bisa Apa ya Get their Full color Gitu Full potential Jadi emang Misalnya contoh nih Eca Oh, Eca nih Penampilannya kayak gini Personalitynya kayak gini Berarti gayanya harus kayak gini Gitu Dan saya bantuin itu Oh, oke Jadi misalnya Lagi bosen Gaya apa Saya suka bantuin tuh Memangin orang belanja Kayak personal shopper Gitu loh Dan dandangin orang Gitu tuh Saya suka banget Nah, somehow Karena saya punya Skill di sini Di apa Nail art Jadi saya masuknya Lewat sini Terus setelah saya jalanin Kok nyambung ya Gitu sama profesi saya Jadi yaudah Saya bikin aja Sekali ya Gitu sama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton